Intro Parah, BPN Permalukan Prabowo di Bawaslu Dilansir dari Kompasyana.com Begitu pembastisnya narasi kesurangan yang disemburkan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Pramowo-Sandi yang menganggap telah terjadi kesurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM sehingga makna TSM ini mengesankan kalau BPN benar-benar sudah mengantongi bukti yang sahih juga dilengkapi dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa kesurangan yang terjadi adalah TSM dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya namun sayangnya, bukti kesurangan yang dilakukan kepada Bawaslu kembali ditolak alasan penolakannya juga membuat kita miris dan tertawa bayangkan, katanya kesurangan yang TSM tersebut hanya dibuktikan dengan beberapa daftar link berita Seperti dilansir detik.com, Bawaslu kembali tidak menerima laporan BPN Pramowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM itu karena bukti yang diajukan hanya berupa link berita Menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu TSM tidak dapat diterima kata ketua Bawaslu, Abehan dalam sidang putusan pendahuluan di kantor Bawaslu RI Jalan MH Tamri No. 14, Jakarta Pusat Senin 20 Mei 2019 Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut Bukti-bukti yang diajukan BPN Pramowo-Sandi belum memenuhi kriteria TSM Bukti yang diajukan BPN Pramowo-Sandi diantaranya berupa link berita Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat Kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar Putusan pendahuluan yang ditolak Bawaslu ini berdasarkan aduan dari anggota BPN Pramowo-Sandi Dian Fatwa Sebelumnya, Bawaslu lebih dahulu menolak aduan serupa dari Joko Santoso dan Hanafi Rais Apa yang dilakukan BPN ini jelas-jelas mempermalukan Pramowo Karena dia menganggap adanya kecurangan tersebut adalah hal yang serius Sehingga menolak secara terang-terangan hasil pemilu 2019 Dan juga menolak penyelesaian di Mahkamah Konstitusi Tapi kalau tuduhan yang sudah dianggap begitu seriusnya Dan hanya dibuktikan dengan link berita itu Artinya BPN sudah amat keterlaluan Menganggap persoalan yang begitu seriusnya sebagai sesuatu yang main-main Lelucon atau dagelan yang tak lucu Sehingga cukup dibuktikan dengan link berita Sulit dipercaya kalau di dalam BPN itu tidak ada ahli hukum Yang seharusnya tahu bahwa tuduhan kecurangan itu adalah tuduhan serius Dan harus bisa dibuktikan dengan bukti yang serius Bukan cuma dengan link berita Jadi wajar kalau BPN tidak ingin menyelesaikan persoalan ini ke MK Karena BPN memang tidak memiliki bukti-bukti kecurangan seperti yang mereka tuduhkan Kalau berupa link berita Tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti Apalagi seandainya link berita yang dilampirkan pun Bukanlah dari media yang layak dipercaya Kalau benar apa yang dilansir detik.com di atas Maka BPN sudah mempermalukan Prabowo Dan BPN sesungguhnya tidak memiliki bukti kecurangan Yang digember-gemborkan selama ini BPN hanya berusaha untuk menghibur Prabowo Yang sebetulnya memang sudah kalah Dan apa yang dilakukan BPN sekarang ini Adalah upaya untuk menunda kekalahan Meskipun mereka sudah tahu Kalau Prabowo Sandi memang sudah kalah Terima kasih telah menonton!